Perda Hewan Ternak No. 23 Tahun 2007 di Sarolangun terkesan mandul. Pemandangan yang tidak asing setiap harinya, kerbau secara beruntun melintasi jalan lintas Sumatera. Akibatnya pengendara nyaris tertabrak. Mandulnya perda hewan ternak perlu dipertanyakan kinerja Satpol PP Kabupaten Sarolangun. Masyarakat Kabupaten Sarolangun diresahkan dengan berkeliarannya hewan ternak kerbau. Kerbau yang berkeliaran di jalan raya pada siang hari sehingga nyaris menimbulkan kecelakaan. Muhammad Rohit salah seorang warga Sarolangun menyebutkan, dirinya nyaris ditabrak kerbau saat melintasi jalan lintas Sumatera di Kelurahan Gunung Kembang dan Sarolangun Kembang. Beruntung Rohit dapat menghindar dari kompoyen kerbau yang melintas jalan lintas tersebut. Rohit menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui instansi terkait, harus segera menertibkan ternak yang berkeliaran di jalan raya tersebut, terlebih pemilik hewan ternak agar tidak melepas liarkannya. Menurut Rohit memasuki tahun 2022, kecelakaan sering terjadi karena kendaraan menabrak ternak di jalan lintas Sarolangun, untuk itu warga berharap masalah ini bisa segera ditertibkan. Saya kan lewat, kerbau itu mengganggu sekali. Saya harap pemerintah dapat memberikan imbawaan terhadap memiliki kerbau tersebut, terutama Sampai PP. Karena selain mengganggu jalan, mengganggu pengguna jalan juga kan. Kerbau tersebut mengganggu jalan, dan bisa mengerti penyelakaan. Peraturan yang ketat terhadap pemilik ternak sebagai upaya menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya, sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Peliharaan berkeliaran hingga secara kompoi melintasi jalan lintas Sumatera, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan raya. Sementara aksion penegak perda Kabupaten Sarolangun dalam menegakkan perda tentang hewan ternak dinilai mandur. Sehingga dengan leluasa pemilik hewan ternak merasa tidak peduli. Kompoyan hewan ternaknya mengganggu ketertiban berlalu lintas di jalan lintas pusat kota Kabupaten Sarolangun. Sarolangun Bagas Jambi Terkini melaporkan Terima kasih telah menonton!